Berikut ini cara menghapus akun Google orang lain di HP kita, kemudian cara menghapus akun Google kita di HP orang lain. Jadi caranya berikut ini. Di sini saya pakai Vivo, bisa juga kalian praktekan di HP lain atau HP Android yang lain, caranya sama. Untuk itu kalau di Vivo, kita bisa buka yang namanya pengaturan ini atau setting. Nah ini kan di bagian pengaturan sistem dari Vivo-nya. Kemudian gulir ke bawah cari namanya akun. Nah yang ini ada yang namanya akun. Kalau ada teman pernah login akun Google-nya di sini, itu akan ada daftar di sini. Silahkan kalian pilih atau di bawahnya. Pilih salah satu akun Google-nya, di sini ada pilih hapus akun. Hapus akun ini bukan berarti menghapus akun Google-nya permanen, cuma logout saja. Jadi kalau kalian ingin logout, akun Google temannya atau akun Google orang lain, pilih hapus akun di sini. Nanti akan terlogout. Begitu juga selanjutnya kalau ada akun Google yang lain, silakan digunakan caranya sama. Nah untuk kita yang ingin logout akun Google kita di HP orang lain, itu bisa juga dari menu Google ini. Kemudian pilih di sini untuk mengganti email-nya di ikon ini. Pilih kelola akun Google Anda selanjutnya. Kemudian pilih keamanan. Kemudian gulik ke bawah. Nah di sini kan ada perangkat Anda. Pilih kelola perangkat. Nanti kalian bisa lihat di sini kalau kalian ingin logout jarak jauh dari HP teman, pilih akun tiga titik, pilih logout ini. Jadi seperti itu, misalnya yang ini, pilih logout. Berarti HP teman tersebut tidak akan bisa mengakses akun Google kita lagi. Kemudian kalau tidak bisa cara ini, bisa juga via browser dengan cara buka Chrome. Kemudian kalian kunjungi google.com, account.google.com Nah, via pencari Google juga bisa myaccount.google.com Kemudian pilih keamanan ini tadi. Nah, seperti itu. Ulangi cara yang sama. Pilih kelola perangkat dan ikuti cara pertama tadi. Itu saja. Semoga bermanfaat.